Dan pada saat ditarunan juga, bukan sekali dua kali dia ditanya. Bahwa, Pir, kamu itu orang kaya. Ngapain kamu berada-ada sama kami di sini, berlombor-lombor sama kami di sini. Saya pada akhirnya menemukan jawabannya dari Pak Supar dan Ammarhum. Pada saat ditanya itu, Pir hanya ngomong. Selama ini keluarga saya dapat banyak dari negara. Sekarang saatnya saya milik negara. Mau apa kamu? Terima kasih telah menonton! Namanya tak asing karena parasnya yang begitu menawan. Sosok ini disenangi sekaligus disegani. Namun tak banyak yang tahu kehidupan dan karakternya selama ia menunaikan tugas bangsa. Pir Tendean adalah sosok yang begitu misterius dan pastinya menarik untuk ditelusuri. 54 tahun silam, sebuah peristiwa mencekam mengubah sejarah negeri ini. Namanya mencuat lantaran sosok pemberani yang gugur dalam usia muda. Teka-teki sosok Kapten Pir Tendean membawa Novirini Drivina beserta enam kawannya selama dua tahun mengumpulkan catatan tertulis, foto, dan dokumentasi baik dari keluarga hingga korps tempat Pir bertugas demi mengungkap jati diri sosok ini. Saya SD di masa pahlawan revolusi itu posternya masih ditaruh di dinding SD, di dinding sekolah. Dan profil mereka ada dalam buruk sejarah. Tapi kalau membalik ke halaman Pir Tendean, siapa ini sosok ganteng, tampan, tapi kok terlihat hidupnya pendek banget. Yang bikin penasaran, saya pribadi adalah bagaimana dia meninggal, karena banyak isunya kan. Abi Besman, editor dari biografi resmi buku Pir Tendean mengungkapkan alasan Pir Tendean kerap disebut sosok yang jarang diketahui oleh publik. Dia masih muda, dia ganteng, dan dia juga tidak punya power sebesar jadar jenderal itu. Tetapi orang ini ada di lubang yang sama. Data dari orang ini sangat mahal. Dan kalau saya bisa menjadikan ini sebagai sebuah buku, maka ini akan menjadi buku yang diperlukan. Bukan hanya enak dibaca, tapi juga diperlukan oleh publik, oleh rakyat Indonesia. Pada 30 September 1965, Pir sebenarnya telah mengajukan cuti libur untuk merayakan ulang tahun sang bunda di Semarang esok harinya. Kabar gembira ini pun disambut orang tua dan saudara-saudara yang telah menanti kedatangan Pierre. Tak dinyana, hari itu Pierre ternyata masih bertugas di Jakarta hingga pukul 3 sore. Pierre tetap bertahan untuk menunjukkan loyalitas serta dedikasi tinggi terhadap Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal A.H. Nasution. Namun, dalam kelabu 30 September 1965, justru menjadi hari terakhir Pierre di usia 26 tahun. 1 Oktober 1965, kedatangan Pierre di depan rumah untuk merayakan ulang tahun sang bunda dan kabar bahagia meresmikan hubungan dengan sang kekasih Rukmini di bulan Desember berubah menjadi kabar nuka bagi keluarga. Umur segitu pun, dia bisa dikenang Republik sebagai bunga bangsa. Dia bisa dikenang Republik sebagai orang yang memang meninggal untuk melakukan tugasnya sebagai tentara ataupun sebagai ajudan untuk melindungi simbol negara dalam hal ini, KSAB Nasution. Di kediaman pribadi keluarga Nasution inilah, Letnan 1 Pierre Tendean menjalani hari-harinya bersama keluarga Nasution dan para ajudan lainnya sejak 15 April 1965. Rumah seluas 2.000 meter persegi tersebut telah diresmikan sebagai Museum Sasmita Loka Jenderal Besar A.H. Nasution pada 3 Desember 2008. Rumah di Jalan Tegumar, Menteng, Jakarta Pusat ini dahulu adalah rumah dari keluarga besar Jenderal A.H. Nasution. Di halaman belakang rumah, persis di sebelah saya, ada sebuah pavilion panjang yang dahulu adalah tempat di mana para ajudan menginap dan tinggal. Sementara itu, ruangan yang telah menjadi perpustakaan ini adalah ruang bahkan para ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Di balik tembok panjang ini dahulu ada kamar tidur dari para ajudan Jenderal A.H. Nasution. Kini di balik tembok ini ada diorama-diorama peristiwa perang seputar kemerdekaan. Pintu ini adalah ruang masuk dari kamar para ajudan Jenderal A.H. Nasution. Di sini pula, Lieutenant 1 Pierre Tendian mengakhiri tugasnya sebagai ajudan Jenderal A.H. Nasution. Dan kini kita lihat ada diorama di mana detik-detik Lieutenant 1 Pierre Tendian dibawa ke lubang buaya. Cerita patriotisme Pierre pernah ternodat dengan hembusan kabar terkait pemberitaan kelam Pierre Tendian di masa lalu. Dokter spesialis mata asal riau ini mendalami hasil otopsi Pierre Tendian jika ada alat kontrasepsi di baju yang dikenakan Pierre pada malam 30 September. Laporan tersebut ia dapatkan dari salinan Visum et Repertum Indonesianis dari Cornell University Ben Anderson. Kami kan berdasarkan metode riset kami entah itu dari kesaksian atau ada dokumennya. Alhamdulillahnya kami dapat kami dapat Visum et Repertum hanya kami tidak berhenti di sana. Kenapa barang itu ada di tubuh Pierre Tendian? Karena kan memang tujuan awal penulisan buku adalah verifikasi semua data. itulah yang kami tanyakan ke rekan-rekannya ke keluarganya apa kemungkinan ada barang itu ada di dalam ada di jasad Pierre Tendian. Kalau dari keluarganya dari sahabat-sahabatnya sesama tentara itu dikatakan oh itu untuk memfitnah kepribadian seorang Pierre Tendian dan hanya punya satu wanita. Pierre Andris Tendian lahir di Batavia 21 Februari 1939. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Aurelius Lamert Tendian berdarah Minahasa dan Maria Elizabeth Cornet keturunan Perancis. lahir pada masa perang kemerdekaan Pierre menjadi saksi orang tuanya kerap memberi pertolongan kepada pejuang republik. Al Tendian adalah psikiater sekaligus Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa di Maklang. Posisi tersebut mendorong sang ayah untuk menolong geril yawan yang memerlukan obat-obatan. Novirini Drivina satu dari enam penulis biografi resmi Pierre Tendian mengungkapkan gejolak revolusi memberi benih-benih sembangat nasionalisme kepada Pierre kecil. Keluarga mereka adalah satu-satunya keluarga Indo yang selamat dari gilasan revolusi sosial pada masa revolusi kemerdekaan. Pada waktu itu kan keluarga-keluarga Indo itu ditangkapin. Itu balik aja ke negara kamu gitu loh sama para bumi putra kan. Nah, dari pengakuan Pierre itu tampak bahwa keluarga mereka termasuk keluarga yang tidak diincar. Ya mungkin ya sering bantu dari obat-obatan. Masa kanak-kanak tiga kakak beradik ini mereka habiskan di kota Bagelan dan Semarang. Pierre, remaja dikenal sebagai anak yang mudah bergaul. Bahwa Pierre seperti remaja yang lain jadi kami mendapatkan narasi berbaru namanya Pak Wahyudi bahkan dia bergaulnya itu nggak cuma dengan teman satu SMA-nya aja. SMA-nya kan di SMA-B ya, SMA-SB Semarang. Dia bahkan juga bergaul dengan teman SMA lain. Langkah Pierre masuk ke dunia militer seharusnya menjadi mulus. Namun, kenyataannya tak semudah membalikan telapak tangan. Wajar sekali sih ayahnya menginginkan anak laki-lakinya meneruskan karirnya dia sebagai dokter gitu loh. Ibunya pada intinya pokoknya jangan tentara karena dalam keluarga mereka tidak ada yang menjadi tentara. Asal jadi insinyur lah. Pierre, kalau kamu tidak mau jadi dokter kata ibunya seperti itulah. Pierre akhirnya mengikuti keinginan kedua orang tua dengan mengikuti tes fakultas kedokteran Universitas Indonesia dan Fakultas Teknik Institut Nekrologi Bandung. Dia orang kaya zaman itu orang kaya yuk bisa melakukan apapun lah dengan dengan kekuasaan uangmu dengan kekuasaan bapakmu yang istilahnya seorang dokter yang masih jarang saat itu. Saya melihat di sini kenapa dia melakukan itu. Semakin dalam kita menelusuri semakin dalam kita memahami dia dan semakin paham kita bahwa orang ini punya karakter yang beda. Tekad kuat menjadi prajurit bangsa tak terbantahkan. Tahun 1958 Pierre secara resmi menempuh pendidikan di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Bumi Panorama Bandung, Jawa Barat. Disinilah Pierre bersama 155 prajurit lainnya ditempa sebagai Taruna Akademi Militer Jurusan Teknik atau Zeni selama tiga tahun. Muhammad Effendi Ritonga kawan Pierre satu peleton dan satu barak selama pendidikan Taruna menceritakan beratnya rintangan menjalani tahap perpeloncoan di Akademi Militer. Ya cukup ini juga memang suruh diatuk es balok di panjang gitu berapa sepuluh berapa kita suruh tiarap jalan di situ. Terus nanti aja lontak kelumpur mata ditutup memang karena kita mau jadi prajurit TNI. Mengetahui kerasnya perjuangan Pierre di sekolah sang ibu Maria Elizabeth mengalami pergolakan batin. Seorang ibu mendengarkan anaknya mendapatkan pelakuan itu dia udah menangis di situ. Dua-duanya menangis ibu dan kakak sampai temannya itu berbisik ke Pierre kamu tega bikin kakak dan ibumu menangis karena kamu memilih pendidikan dia gak jawab karena dia memang tekatnya udah kuat untuk masuk ke ATK. Dan pada saat ditarunan juga bukan sekali dua kali dia ditanya bahwa Pierre kamu itu orang kaya ngapain kamu berada darah sama kami di sini berlombor-lombor sama kami di sini sampai pada akhirnya saya menemukan jawaban dari Pak Supar dan Amarum. Pada saat ditanya itu Pierre hanya ngomong selama ini keluarga saya dapat banyak dari negara sekarang saatnya saya milik negara mau apa kamu? Di masa plonco ini setiap taruna memiliki nama unik yang disematkan oleh para senior termasuk Rito dan Pierre. Jadi kalau Kompong dikasih nama OKD Organisasi Keamanan Desa dulu belum ada Hansib nah kalau Pierre ini ya Indo ya ganteng jadi dikasih nama oleh senior Batona Batona itu artinya bahasa menandu pacaran gitu ya barangkali itu tadi karena ganteng gitu ya handsome senusional mereka lihat nanti ini banyak cewek-cewek yang nyenangi dia ini barangkali gitu sehingga dibikin Batona lah ya benar saja karena parasnya yang Indo ia mendapat julukan Robert Wagner aktor asal Amerika dari Bumi Panorama dengan tinggi 171 cm Pierre menjadi andala tim olahraga basket voli dan tenis di sekolah di Akademi Taruna Pierre dan Rito sama-sama mendulang prestasi tahun ketiga di Akademi Ser San Mayor Taruna FN di Ritonga tertilih sebagai Komandan Korps Taruna dan Ser San Mayor Pierre Tendean sebagai Komandan Batalion Korps Taruna Rebaja Pada tahun 1961 sebanyak 144 Ser San Mayor termasuk Pierre dilantik menjadi Letnan II seiring digaungkannya operasi Tri Komando Rakyat oleh Presiden Soekarno untuk membebaskan Irian Barat ke wilayah RI Letnan II Pierre Tendean dari Korps Zeni menunaikan tugas pertama di Kodam Satu Bukit Barisan Sumatera Utara di Medan kedua teman Pierre menjodohkan ia dengan seorang wanita dua temannya yang di Medan juga Pak Satrio Wibowo dan Pak Setiono Hadi Almarhum sudah kenal duluan dengan Ibu Ritmi dan mengajak Pierre berkali-kali ayo ayo-ayo datang ayo kita datang ke rumah gadis ini baik orang tuanya baik seperti itu dan itu berkali-kali ditolak sama dia sampai akhirnya karena dirah iya kan nama dia dan pas di iya kan kepribadian seorang Rupi ini berhasil mencuri perhatian dan hati Pierre Tendean sehingga pada kesempatan berikutnya dia gak perlu lagi dikawal ini aku sendiri yang datang seperti itulah usai menamatkan sekolah Akademi Militer di Bumi Panorama Bandung Pierre menjalani tugas di Kodam 1 Bukit Barisan Sumatera Utara disinilah Pierre bertemu sang pujaan hati bernama Rukmini Hamim atau Mimin pada tahun 1963 gadis berdarah Jawa asal Yogyakarta ini adalah putri sulung dari empat bersaudara meski terpaut delapan tahun karakter Mimin yang mandiri dan tegas mampu menarik perhatian Pierre Tendean kebersamaan dua sejoli ini pun terlihat dari foto-foto mereka saat di Medan hubungan jarak jauh dengan sang kekasih dilalui Pierre dan Mimin karena laki-laki yang hobi fotografi ini kembali menjalani tugas negara nah Pierre ternyata disekolahkan sekolah intelijen di Bogor nah waktu dia Dwi Kora itu dia banyak tugasnya intelijen bahkan pernah masuk ke Singapura ya karena kebetulan orangnya tidak seperti asli orang Indonesia mungkin dipercaya gitu kan ya tak banyak yang tahu pria yang kala itu berusia 23 tahun ikut dalam operasi Dwi Kora mengganyang Malaysia ia memimpin pasukan gerilya sukarelawan ke negara federasi Malaysia bahkan terlibat operasi penyusupan dan sabotase dalam setiap tugas dan operasi yang dijalani Pierre si penikmat colenak tak lupa untuk memberi kabar kepada keluarga tercinta inilah luapan rindu yang ditumpahkan kepada kakak dan adiknya melalui surat yang ditulis Pierre begitu pula dengan sang kekasih Rukmini di Medan prestasi gemilang Pierre sebagai perwira muda membawa karir yang melesat sebagai ajudan Menteri Panglima Angkatan Darat Jendral A.H. Nasution Hendrianti Sahara Nasution anak sulung pasangan Jendral A.H. Nasution dan Johanna Sunarti Nasution mengenang sosok Pierre saat ia duduk di bangku sekolah menengah pertama orang-orang menyangka karena saya masih umur 13 tahun beliau mungkin memang ganteng gitu tapi justru saya takut sama dia dan kalau hubungan antara saya sebagai anak Jendral saya gak pernah merasa saya itu anak Jendral siapa aja itu kan sama jadi buat saya saya tetap mengharga dia menghormati dia sebagai om saya ketika tadi ketika tadi Ibu bilang kalau sama Ibu Pak Om Pierre ini berani untuk ngomel nah bagaimana dengan adik Irma kalau dengan adik Om Pierre suka bermain memang suka bermain sama adik saya ya karena adik nomor 5 tahun kan jadi suka dibeliin coklat juga terakhir itu memang aneh adiknya Pak Ibu Ros itu kan menikah kok bisa dia berdua sama adik saya berfoto bersama ada fotonya ya itu memang rupanya mau pergi bersama ya foto Pierre dan adik Irma ini diambil pada Juli 1965 saat adik Pierre Ros Widyati melangsungkan pernikahannya di Jakarta tak disangka momen ini adalah kebersamaan terakhir Pierre dan keluarga tercinta menariknya kepopuleran Pierre Tendean pun masih terlihat sampai hari ini meskipun ia telah tiada 54 tahun silam sebuah halaman fanpage di Facebook beranggotakan lebih dari 2.600 akun yang digagas 10 tahun lalu turut meramaikan kisah hidup Pierre Tendean Nadia Silvanani Lubis novelist sekaligus admin dari halaman grup Kapten Pierre Tendean Fans Club melihat fenomena menarik dari para penggemar yang berasal dari generasi muda sebenarnya setiap orang punya alasan yang beda-beda untuk mengagumi Pierre Tendean tapi kalau saya justru saya mengacungkan jempol kepada teman-teman generasi muda yang mengagumi beliau itu bukan hanya karena parasnya saja tapi karena prestasinya karena keberanian beliau segala macam dari halaman grup inilah banyak inspirasi dituangkan untuk mengungkapkan kekaguman kepada sosok Pierre Tendean termasuk Nadia yang menulis biografi singkat Pierre Tendean dalam bahasa Perancis menurut Mbak Nadia sendiri dari tujuh pahlawan revolusi kenapa Kapten Pierre Tendean ini begitu spesial di mata anak-anak muda sosok Kapten Pierre Tendean ini karena beliau memang masih apa maksudnya tutup usia di usia muda seolah-olah seperti wah kita sama nih mudanya gitu saya melihatnya seperti itu tapi kalau soal kekaguman patriotismenya prestasinya apa gimana sebenarnya pada akhirnya kita semua itu mengagumi tujuh-tujuhnya dalam peluncuran buku biografi resmi Pierre Tendean Rose Widiyati adik dari Pierre Tendean memiliki harapan untuk kakak tercinta yang telah mengubarkan seluruh dharma baktinya kepada generasi muda negeri ini dan Pierre menunjukkan dari jaman dari masa kecilannya dia sudah menunjukkan bahwa saya akan jadi seseorang dengan caranya sendiri ini yang saya bilang seperti itu sekarang banyak orang bermimpi terlalu tinggi sedangkan mereka tidak menginjak tanah Pierre menginjak tanah dan bahkan dikubur dalamnya untuk menjadi orang yang membopong negara ini ya seperti arti dari nama Pierre kuat bagaikan batu konsisten walau sebuah tanggung jawab merenggut nyawanya tegar meski cobaan mengikisnya namun nasionalisme terpahat indah di dalam nabanya seorang Pierre Tendean adalah manusia biasa yang tak dapat menghindar dari apa yang telah digariskan untuk hidupnya jiwa patriot dan nasionalisnya adalah bukti bahwa ia begitu mencintai negaranya sampai akhir hayat karena Pierre Tendean adalah patriot sejati selamat menikmati